Pak Jun bedanya Cesi dengan Aida apa? Kalau Aida itu bujuk rayu Jadi contoh, ini ada salah satu aset punya alumni saya Itu yang posisinya ada di Manyar Nah, oleh Bu Kopi dia dibilangin Pak daripada kita kesini terus Akhirnya ribut Nah, kalau bisa bagaimana kalau asetnya di Aida saja Sehingga hutang Bapak jadi lunas Mendasari bujuk rayu seperti itu Maka orang tersebut jadi menyetujui Aida Hutangnya yang tadinya itu 2,5M Di Aida sama dia, cuma 2M Dan diberikan iming-iming Nanti Pak Edward dengan ini kan tak Aida 2M Pak Edward itu masih boleh menempati Masih boleh menjual Kalau ada yang pembeli Bapak ada 3M atau 3,5M atau bahkan 4M Bapak cukup melunasi senilai 2M hutang Bapak lunas Tapi dengan Aida maka Bapak tak kejar-kejar lagi Nah, tak berikan jangka waktu 1 tahun untuk jual Nah, nanti di Aida itu banyak Ada perjanjian kompensasi perjumpaan hutang Itu perjanjiannya Aida itu Terus yang kedua ada kuasa jual Yang ketiga ada pengosongan Seperti itu lengkap ada 5 akte nanti Yang di tanda tangan Sehingga nanti kalau ada orang yang beli Sudah tidak perlu tanda tangan debitur Cukup tanda tangan dari pihak bank kepada pembeli Ada satu kemarin di Bank Niaga Hutangnya kalau tidak salah itu 15M ya Muacet lama sudah tak ganjel macam-macam Hampir 15 tahun aman Tiba-tiba sama Bank Niaga di CESI Hanya 5M Mendasari itu kan ada ganjel Ada blokir saya dari CESOR Yang pembeli CESI itu meminta penetapan dari ketua pengadilan Agar aset itu semua disita Ya pasti dikabulkan sama ketua Karena ada hak tanggungan Nah setelah disita Yang mengajukan lelang ke kantor lelang itu pengadilan Jadi kalau sudah disini Maka blokir yang tadinya berlaku 30 hari Terkait dengan pencatatan CESI jadi berubah Jadi terlewati bisa terbaipas Karena dari pemegang CESI atau CESOR Mengajukan unmaning cita ke pengadilan Kemudian pengadilan mengajukan lelang ke KPKNL Dengan pengadilan sebagai penjual Kalau ini pasti jalan teman-teman Karena KPKNL pasti takut ke PM Itu dasarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya